yang kedua Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan bagaimana sih tanda orang yang berkenan kepada Tuhan kalau manusia bisa kita lihat dia berkenan kepada atasan atau tidak ada dia berusaha berkenan kepada atasannya ada yang carmuk ya tahu Ibu kan cari muka cari muka dia tak peduli yang dia mau melangkah ke depan yang dipijak kawannya pun tidak peduli dia kalau istilah sekarang ini angkat telur kok telur kok diangkat-angkat gak tahu dia pecah itu istilah artinya ingin cari perhatian tanpa tanpa memperhatikan efek samping kepada teman-temannya itulah yang terjadi sekarang sehingga timbullah perselisian timbullah akar pahit timbullah segala semuanya timbul maka disini tadi apa tandanya orang yang berkenan kepada Tuhan arutan dana coba kita buka di dalam yeheskel apa namanya yeheskel yeheskel 18 ayat yang 2-3 sampai dengan ya 2-3 dulu ya demikian apakah aku berkenan kepada kematian orang pasik demikianlah firman Tuhan Allah bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup nah apa tandanya yang berkenan kepada Tuhan nah disini katakan Tuhan itu sebenarnya tidak menginginkan kematian manusia itu di dalam dosa ya tidak menginginkan tapi Tuhan inginkan dikatakan tadi disini kepada pertobatan supaya ia hidup jadi Tuhan inginkan kepada kita pertobatan artinya perkenanan kita kepada Tuhan sebagaimana kita supaya berkenan kepada Tuhan padahal Tuhan dikatakan tadi tidak menginginkan kematian orang pasik tapi menginginkan pertobatan dikatakan lagi jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala segala kekejian yang dilakukan oleh orang-orang pasik apakah ia akan hidup jadi kita akan berusaha berbalik kepada jalan kebenaran Tuhan artinya tetap di dalam relnya kebenaran firman Tuhan supaya kita berkenan berkenan di hadapan Tuhan dan kedua kita harus tetap memang istrofeksi lah ya di dalam hal kehidupan kita ya karena saya yakin di dalam gereja ini adalah orang-orang kudus tidak ada yang merokok tidak ada yang minum tuak ya kan tidak ada yang berkata apa namanya tidak ada yang menggosip tidak ada yang menggosip di sini sudah kudus sudah kita sudah ngang diam dengan seribu bahasa untuk mendengarkan firman Tuhan tidak ada yang merokok tidak ada yang minum tuak tidak ada yang gosip kudus tapi setelah pintu lewat nanti dari gereja ini bagaimana dengan kita apakah kita mampu berkata sonang do sonang do takutnya nanti pulang sampai di rumah dari waktu sebelum kemari sudah dilihat ada paha ayam tinggal ayam goreng satu satu apa namanya ayam tinggal di rumah tinggal sepotong padahal sudah janji jangan dimakan ya nanti bapak pulang atau aku pulang akan aku makan